Media Israel Channel 12 pada Sabtu 23 Maret mengkonfirmasi kalau tentara pendudukan Israel atau IDF telah mengeluarkan perintah perpanjangan masa tugas selama 4 bulan tambahan. Perpanjangan masa tugas itu ditunjukkan bagi ribuan tentara regulan mereka. Laporan tersebut menjelaskan langkah ini bertujuan agar IDF dapat terus mampu berperang dalam agresi militer ke Gaza yang sudah memasuki bulan ke-6. Terlepas dari bombardemen pembantaian warga sipil dan penghancuran total di Gaza, IDF sejauh ini dinyatakan belum mampu mencapai target perang yang mereka tetapkan, memberhanguskan Hamas dan membebaskan Sandra. Laporan tersebut menambah kalau langkah tentara pendudukan Israel memperpanjang masa tugas ribuan tentara mereka adalah upaya untuk menghindari ketidakmampuan negara untuk memberikan layanan reguler bagi tentara, mengingat kontroversi mengenai undang-undang wajib militer. Perintah perpanjangan masa tugas ini muncul di tengah krisis personel yang dialami oleh IDF. Laporan yang telah beredar menyebut jika tentara Israel membutuhkan tambahan 7.000 anggota, setengah dari mereka akan bertugas tempur dan tambahan 7.500 untuk posisi perwira dan pintara. Namun Departemen Keuangan Israel hanya menyetujui 2.500. Terkait kontroversi undang-undang wajib militer, Mahkamah Agung Israel pada tahun 2018 membatalkan undang-undang yang memberikan pengecualian terhadap pria Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer dengan alasan perlunya bebas dinas militer ditanggung bersama oleh seluruh masyarakat Israel. Parlemen Israel gagal menghasilkan peraturan baru, sementara penanggungan wajib militer bagi pria Yahudi ultra-ortodoks yang diberikan pemerintah berakhir pada Maret ini. Terkait kebutuhan personel militer tentara Israel memang berencana untuk memperluas layanan wajib melalui perubahan undang-undang yang ada. Undang-undang potensial tersebut akan mencakup semua tentara laki-laki. Selain itu, rancangan undang-undang tersebut juga mencakup peningkatan usia pengecualian bagi tentara dari tugas cadangan dari 40 menjadi 45 tahun bagi perwira dan 45 menjadi 50 tahun serta meningkatkan masa tugas tentara cadangan setiap tahunnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.